Kepolisian Resort Langkat Sumatera Utara memusnahkan 80 kg ganja hasil tangkapan polisi selama tahun 2020. Pemusnahan 80 kg ganja ini dilakukan di halaman mapolar selangkat bersama unsur musbida. Barang bukti yang dimusnahkan yakni 80 kg ganja. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Kepolisian Resort Langkat HKBP Edi Surantasi Nelingga menyatakan selama tahun 2020 ini pola resort langkat berhasil mengungkat 292 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 343 laki-laki dan 7 orang perempuan. Selain ganja, polisi juga mengamankan sabu-sabu sebanyak 1,1 gram dan 5 butir ekstasi. Kepolisian Resort Langkat juga meminta warga untuk segera melaporkan ke polisi jika melihat adanya transaksi narkoba di wilayahnya. Perfera Mikkel dan narkoba saya akan tidak tegas. Kami sampaikan, mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita akan, karena kegiatan setelah ini kami berharap Pak Bagil, Pak Gatua MUI, Pak Ketua FKUB, Pak Kaj... ...kilogram ganja dengan satu tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Untuk yang saya sampaikan ini periode Januari sampai Agustus, jumlah tersangka, jumlah tindak bidananya 292, jumlah tersangkanya 343 untuk laki-laki, perempuan 7 ditangkap di berbagai lokasi. Kemudian kita cita barang bukti itu ganja 40. Itu yang hasil penindakan. Kalau yang tadi saya bilang 80 itu 40-nya temuan. Kemudian jumlah sabu yang berhasil kita cita itu 1190,74 gram. Kemudian ekstasi imam butir dan peredaran narkoba di langkat ini didominasi peredaran sabu. Sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, kita tidak kompromi. Sekali lagi tidak kompromi. Kami mohon bantuan. Saya mohon kali ini pada kesempatan yang baik ini kepada rekan-rekan wartawan. Jika punya informasi bisa langsung japeri ke saya, bisa langsung japeri ke kasat narkoba. Kalau tidak dilanjuti, tidak ditindak lanjuti nanti anggota-anggota akan bisa tindak. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan tidak ada kompromi kami tidak bermain-main dengan kompromi narkoba. Dari Langkat Sumatera Utara, Tim Liputan, BNewsTV